selamat menikmati di Indonesia selama bulan Ramadan kita akan banyak sekali membahas dan mereview sarung-sarung BHS berbagai tipe, berbagai warna dan berbagai varian motifnya di depan saya sudah ada banyak sekali sarung BHS beberapa ada tipenya berbeda-beda dan ini disponsori oleh toko sarung favorit kita toko Haji Satar Ahmad yang ada di kota Serang jadi teman-teman yang mau beli dalam jumlah banyak dengan varian yang banyak sekali bisa langsung datang ke toko Haji Satar Ahmad yang ada di kota Serang nah tetapi bagi teman-teman yang jauh nih bisa kita bantu di admin perspektif saya yang akan tertera di layar video ini oke teman-teman kali ini kita akan membahas versi banyak sekali sarung BHS klasik saya sudah punya 5 1, 2, 3, 4, 5 silver, silver, silver gold dan jaguat nah kita kali ini akan membahas sarung silver klasik DKG di depan saya ada 5 sarung DKG ini motif terbarunya jadi apa yang membedakan sama-sama silver tetapi dengan yang lainnya misalnya dengan SSH harganya pun berbeda kalau SSH itu Rp450.000 kalau DKG lebih murah Rp430.000 kenapa yang berbeda? itu sebenarnya motif dan mungkin ya saya belum ada konfirmasi resminya tetapi karena ini kodenya berbeda ini C44 ini C44 dan ini C45 ini apakah mengidentifikasi soal motif atau mengidentifikasi soal bahan nah ini yang SSH ini sudah kita review nah sekarang yang DKG DKG ini kita punya beberapa ini harganya Rp430.000 jadi di bawahnya nah kadang kita agak ketuker saya khawatir misalnya admin saya atau saya kadang kalau kalau nggak bawa contekan itu ketuker harganya nah kadang kita harganya Rp450.000 tapi kalau di Pajisatar atau kita pun sama lah Rp430.000 nah ini keluaran yang baru jadi ini motifnya berbeda dan ini ada timbulnya kita lihat nanti ada sarung apa ada warna lain dan motif lain nah ini ada putih saya pengen apa nah ini ada hijau saya pengen kasih lihat ke teman-teman ini ada merah ini yang DKG nya wah hijau oke ini berbeda-beda semuanya nah kita akan coba review tetapi dengan pilihan warna yang berbeda-beda oke 1 2 3 3 4 5 oke kita ambil sampel nah ini yang DKH C44 sama tetapi motifnya berbeda ini warna hijau dan ini warna putih kita buka yang hijau mesti baru teman-teman ada ikatnya kalau yang versi klasik itu ada ikatnya dia motifnya ini timbul ada songketan yang membedakan apa songketan ini dengan tipe diatasnya Master P-Signator ini digunakannya dengan perpaduan mesin modern ya artinya ATM alat tenun mesin dengan apa dengan karakteristik sarung yang songketan oh ini keren banget teman-teman jadi tipe ini walaupun tipe di bawahnya tetapi ini halus halus banget dan songketannya penuh wow kita buka saja ini sarungnya kayak gini keren banget nanti uh saya kalau ngeliat sarung cakep itu auto ngiler oke ini teman-teman motifnya jadi warna dasarnya hijau ini semuanya timbul yang motifnya ini semuanya timbul nah hanya ini motif bawaan BHS yang kayak grimis dan apa ya ini motif kain tradisional ini warna hijau saya pengen coba warna lainnya dengan motif lainnya ini warna merah motifnya sedikit berbeda ini warna hitam oke hitam berpadu dengan hitam berpadu dengan apa ya wuih cakep banget disininya keterangannya hitam tetapi dipandikan dengan biru ya ini teman-teman cakep banget yang hitamnya wow ini keren banget yang DKH jadi ininya timbul tapi kalau yang DKH ini gak semuanya timbul ya karena ada ada yang mana ya nah yang garis begini itu gak timbul masih dengan motif bawaannya BHS yang gerimis begini ya jadi berbeda-beda kemudian saya coba yang merah yang merah masih sama cuma beda warna doang yang putih juga sama sebenarnya tapi gak apa-apa kita lihat yang putihnya wow wow yang putihnya lebih kalem ini yang putihnya lebih kalem teman-teman lebih terlihat kalem banget dengan gradiasi apa gradiasi warna ini keren keren ada dua lagi sebenarnya merah dan ini keterangannya apa nih oh ini hitam tapi gradiasinya merah ini hitam juga nah yang ini baik itu teman-teman review sarung BKS klasik kita yang DKG C44 ikuti terus channel perspektif saya salam perspektif saya terima kasih Terima kasih. Terima kasih.